Perubahan jam operasional di Bandara Ngurah Rai Bali ini telah dimulai dari tanggal 18 Februari 2021 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Teluruh kegiatan di Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Domestik maupun Internasional kini beroperasi selama 13 jam, yakni mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam, di mana sebelumnya operasional terminal di Bandara selama 16 jam. Pengurangan jam operasional di Bandara ini dilakukan karena adanya penurunan pergerakan penumpang. Jadi per tanggal 18 Februari 2021 Bandara Ngurah Rai melakukan optimalisasi jam operasional penerbangan di Bandara. Jadi yang awalnya dari jam 7 pagi, jam 7 wita sampai jam 23 wita, Pertanggal 18 kemarin itu menjadi dari jam 7 pagi wita sampai jam 20 wita. Karena memang data yang kami dapatkan bahwa penumpang maupun pesawat itu kan trennya sedang menurun. Jadi keputusan kami untuk melakukan optimalisasi di setiap jam yang dapat kami layani. Oh tidak, tidak ada pengaruh terhadap pelayanan karena memang kami mempunyai standar pelayanan yang harus kami tepati. Pemberlakuan optimalisasi ini memang ditetapkan dari tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal yang akan ditetapkan kemudian. Kebijakan ini telah disetujui bersama dengan pihak maskapai, ground handling, dan stakeholder terkait. Meskipun terjadi pengurangan jam operasional, dipastikan pelayanan di Bandara Ngurah Rai Bali, pelayanan tetap akan berjalan optimal. Komang Suarbawe, Kompas Dewata